Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang segala bentuk kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masa di malam pergantian tahun. Petugas Kepolisian pun akan menindak tegas masyarakat atau pengelola tempat wisata dan hiburan yang melanggar maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Polisi Ahmad Doviri melarang segala bentuk kegiatan yang dapat mengundang kerumunan masa di malam pergantian tahun. Hal tersebut dilakukan berdasarkan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Aziz tentang kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Sebagai bentuk antisipasi, Polda Jabar pun menurunkan personilnya untuk berjaga dan patroli di malam pergantian tahun. Selain itu, petugas pun melakukan penutupan sejumlah ruas jalan yang diindikasi akan menimbulkan kerumunan saat malam pergantian tahun. Larangan perayaan tahun baru, betul. Jadi saya kira kebicaraan sangat jelas sekali. Malam tahun baru dilarang untuk kebicaraan perayaan-perayaan. Baik di hotel, di kafe, tempat-tempat sumburan dan lain-lain. Termasuk bagaimana penggunaan petasan jelas. Intrusi kapoli, petasan kembangan api sekalian, petasan kembangan api tidak boleh. Dalam rangka supaya tadi, perayaan tahun baru agar kalau bisa sangat jembat, ya sungguh-sungguh bisa dibuat. Petugas kepolisian pun akan menindak tegas masyarakat atau pengelola tempat wisata dan hiburan yang melanggar maklumat kepori tentang kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Yuana Kurniawan, Bandung TV